Hai selamat sore hari ini saya akan memberikan trik merakit MBR dan door CRT ya kebetulan ada yang pesan ada dua orang ada yang pesan tiga alat servis dua orang ya jadi enam alat servis dari SR door CRT dan MBR disini saya akan memberikan cara merakit MBR ke dalam box dan nanti video selanjutnya saya akan memberi tutorial cara merakit door CRT ke dalam box ya gantian aja dan nanti videonya terpisah Oke disini siapin dulu untuk full ampere dan soket banana beserta step-up di sini step-up nya saya memakai SL6009 karena banyak sekali yang bertanya-tanya tentang IC step-up ini ya ini tp-nya SL6009 dan disini sudah saya siapin dan untuk VR step-up nya saya ganti dengan potensio Hai dan soket-soketnya sudah saya pasang tinggal perakitan ya biar videonya cepat Oke terutama yang perlu diraki teman-teman harus ke perkabelan Oke ini perkabelan ya nanti kalau sudah selesai MBR nya kita buat tutorial untuk door CRT ini ya ini pesanan dari teman-teman ini dari pasuruan yang satunya dari Bali pesan tiga unit semua dua orang oke di sini ada yang lupa ya belum dipasang untuk suitenya ya belum dipasang suit on off nya saya pasang dulu sebelum melakukan penjemperan kabel yang sebelah sini ya ini wajib ada karena ini buat switch on off buat display dan untuk DC to DC nya ya Oke mau saya port dulu Hai Oke sudah selesai untuk suitenya ya Oke disini pertama-tama kita jumper kabel merahnya ya kabel merah ini ke suit untuk on off nanti ya ini fungsinya untuk menyalakan full ampelnya teman-tama kita solder seperti ini ini nanti seperti ini oke langkah selanjutnya kita ke ini ya yang main yang main yang main itu disini nah sini tapi masangnya belakangan aja ya karena kalau dipasang baterai nya nanti agak susah untuk perakitannya disini nanti disini dan begini nah begini ya melewati suite nanti tapi disini masangnya belakangan aja karena masih merakit perkabelan sebelah sini ya biar tidak ribet oke setelah kabel merah kita ke kuning untuk kuning ini untuk membaca fold ya ini nah ini jemper di out step up kalau kepanjangan potong aja seperti ini dan main jemper nya ke out ini ada tulisan out out ke soket ini ya jadi satu ya biar fold nya kebaca nanti di display sini kita potong seperti ini di klopas nanti saya kasih skemanya kalau ada waktu ya karena masih banyak kerjaan ini tv tv nya masih numpuk belum dikerjakan ini ya oke seperti ini kita sambung jemper di sebelah sini ini untuk membaca fold aja oke seperti ini dan satunya kesini nah seperti ini ya nonggol di screenshot buat temen temen yang mau merakitnya dan lakas selanjutnya kita solder dulu pin soket ini kita kasih timah dulu ya biar enak disini saya kasih tutorial secara pelan-pelan biar paham karena di video sebelumnya masih banyak yang belum paham temen temen masih selalu minta skema skema padahal saya nggak suka pakai pakai skema oke seperti ini langkah selanjutnya kita jemper ya perkabelan merah input sini ya ini input vcc ke baterai nanti ya melewati suite ini karena kalau tidak pakai suite tidak bisa dimatiin seperti ini aja input input vcc untuk step up step up nya ya melewati suite melewati suite melewati suite ya seperti ini oke sudah selesai dan yang satu ini jalur suite nya lagi barusan kita jemper juga ke kabel ya kabelnya bebas warna apa sesuai selera B dan satunya ke pin sini nah pin sini ya pin plus karena nanti disini di jemper juga plus baterai ini jalur baterai plus bukan main ya karena ini jalurnya plus ini nanti plus ke sini dan lari ke input vcc step up bukan yang main disini cuma menggunakan main plus tidak menggunakan cd oke habis itu habis itu kayak kita melakukan pin jemperan yang ini ini out ya out dari step up ke sini ke main ini main ya ya ini ya hitam berarti main kita menggunakan kawal aja karena sangat berdempetan seperti ini menggunakan kawal panas ya kena tangan panas gen ya seperti ini ya kalau timanya kurang ditambahin biar lengket ya seperti ini sudah jadi oke sudah sudah hampir selesai teman-teman cukup segini aja sudah hampir selesai penyambungannya dan yang langkah selanjutnya kita ke baterai yang ke MBR yang ini ya ini sudah saya siapin saya jemper biar tidak memakan waktu untuk durasi videonya teman-teman di paralel seperti ini dikasih 2 3 4 juga bisa ya tergantung teman-teman lebih banyak maka lebih bagus untuk buat MBR nya minimalnya 2 ya dikasih 3 mampu tambah enak dikasih 4 tambah joss itu salah satunya ya intinya ya oke kita tancap ke soketnya soket ke volumeternya ya seperti ini ya dan yang merah kita jemper ke itu ya ke main ke main jemper seperti ini kalau kabelnya kepanjangan kita bisa potong biar gak ribet nanti karena ini kepanjangan ya kita potong aja oke kita jemper ke main teman-teman oke seperti ini kita selesai ya dan yang dari plus ini plus baterai dari plus baterai kita pasang ke ini ya jalur plus merah yang ke sini dan terus ke sini ke sini ke startup fungsinya apa fungsinya baterai ini buat MBR dan buat PSU dari 3V sampai 7V bisa ya 70V bisa ya tergantung dari baterainya teman-teman kalau baterainya bagus bisa sampai 70V saya pernah tergantung dari baterai tapi kalau baterainya sudah drop mungkin sekitar 60-an kita jemper di sini oke sudah selesai seperti ini ya langkah selanjutnya yang main main yang dari step up kita ambil dari main baterai sini saya ambil kabel dulu kita jemper ya fungsinya untuk menghidupkan step up kita bebas pakai kabel apa aja warnanya dan saya sarankan buat teman-teman dikasih baterai 3 atau 4 ya itu malah joss tapi maksimal 2 aja sudah mantap sudah bisa menghancurkan yang short short ya seperti ini sudah selesai tinggal baterai ini baterai 1 ini kita pisah untuk VCC display nya yang main ke kabel hitam dan yang plus kita kasih kabel sesuai selera kita jemper test with test with tadi ya test with ini tadi yang pertama kali ini sudah selesai teman-teman bisa di test nanti oke sudah selesai tinggal di test oke sudah selesai tinggal di test dengan ini step up nya saya puter nah ini naik ya kalau baterai nya bagus ini mencapai 60 atau 70 kita kecilin nah kecil ya 3,2 ini kayaknya baterai nya ngedrop ini ya seperti ini kalau diputar ke kanan akan naik ya seperti ini ya sudah selesai oke ini untuk MBR kalau tidak menggunakan step up jangan dinyalakan suwi di ini kalau dinyalakan akan naik nah seperti ini naik ya oke saya coba untuk MBR nya saya coba ke kabel dulu ya coba 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 aja oke MBR nya sebelah kiri teman-teman ya buat yang teman-teman yang sudah pesan dari saya MBR nya sebelah kiri sebelah sini ini kita coba untuk pakai kabel kita shot kan nah itu ya nah itu shot kita pakai kabel satu rambut atau dua rambut cuma coba-coba ya oke sudah selesai untuk perakitannya dan teman-teman nanti kalau buat nge-charge jangan lupa untuk nge-charge baterai MBR nya sebelah sini ya dan jangan lupa ini posisi di off kan suwi ini ya dan untuk nge-charge display sini karena baterai nya ini terpisah nanti buat soket nge-charge nya itu di sebelah samping teman-teman ya ini nanti saya jumper di sebelah sini teman-teman oke saya tunjukin caranya kita pakai kabel bebas sesuai stoknya seperti ini ya ini untuk chest display nya saya kasih contoh di sini stok saya kabel putih semua teman-teman gak ada stok kabel merah hitam gak apa-apa lah yang penting soket nya warna hitam dan merah caranya seperti ini ini sudah jadi ya tinggal dirakit ke dalam ke dalam box kita kasih ancang-ancang kabel nya seberapa segini segini nah ini ya merah hit nya buat yang berpengalaman mungkin cepat tapi kalau yang baru belajar pemula mungkin agak susah ya nanti saya juga kasih tutorial merakit door CRT yang akurat yang sering saya buat nge-door di TV oke seperti ini ini untuk perkabelan atau dibuat nge-chest jemper seperti ini yang merah ke plus jangan sampai kebalik ya nanti nge-chest nya bisa konslet ya seperti ini oke sudah selesai nah seperti ini teman-teman ya nanti disini di lane teman-teman nanti teman-teman diatur sendiri ya seperti ini diatur sendiri dan seperti ini nah seperti ini ya untuk box nya itu selera teman-teman bebas pakai box agak besar juga bisa pakai box kecil juga bisa oke mau saya lem dulu oke sudah saya lem ya untuk baterai nya sudah saya lem teman-teman pakai lem bakar seperti ini ya di jajar kalau teman-teman menggunakan baterai 3 atau 4 ya untuk MBR nya box nya harus besar kalau box nya seperti ini itu cukupnya 3 baris ya dan tinggal kita pasang bautnya seperti ini sudah jadi teman-teman ini pesanan dari di bali dan pasuruan ada 6 unit yang mau saya kerjakan ya hari ini nah seperti ini ya kalau skrup nya kurang ditambahin karena di toko nya cuma ada 2 saya coba saya coba oke ini tutorial nya di video yang lain ya agar tidak jadi satu oke semoga bermanfaat ya buat teman-teman cara merakit MBR lanjut untuk perlakitan door CRT dan untuk ESR nya sudah jadi ya tutorial di video saya sudah banyak oke semoga bermanfaat dan selamat sore oke saya akan kasih gambaran untuk skema MBR nya ya kita contohkan aja disini disini volt ampere volt ampere dan yang ini kabel yang tiga ya kuning merah hitam nah yang disini kabel yang besar yang ini ini kabel tiga yang kabel yang kabel tiga ini yang warna hitam dan merah hitam merah ini VCC display nya ya kita kasih baterai disini main ini plus baterai satu cukup memakai baterai satu saja seperti ini 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 caranya cuma menghidupkan volt ampere nya aja yang ini dan langkah selanjutnya untuk penghancur shot nya yang ini ya kita cukup menggunakan dua baterai kalau mau bagus itu mau pakai tiga baterai atau empat baterai ya caranya seperti ini ini ke tadi ada soket ya soket seperti ini nah seperti ini tadi ya tadi yang sudah jadi saya bungkus untuk pesanan teman ya ini yang pesanan tadi sudah saya bungkus tiga alat kepasuruan dan ini satu ESR ke Sumatera yang mau memasaknya monggo silahkan oke kita lanjut disini saya akan menggambarkan baterai dulu ini contoh baterai yang dipararel ada dua unit atau dua biji ini dipararel ya seperti ini kabelnya ini plus ini main yang plus kita kesini ya ini ya ini soket berwarna merah seperti ini dan yang ini ini kabel main ini kabel saya tulisi dulu ya ini hitam ini merah ini merah dan ini hitam dan merah yang main ini ke hitam ya seperti ini ya dan yang merah ini kesini teman teman ke soket ini tadi ini cukup untuk membaca hampir aja ya ya seperti ini ya jadi yang digunakan MBR nanti yang ini ya dua soket ini seperti ini ya ini untuk MBR nya dan untuk step up ini ya saya contohkan lagi step up disini step up disini ini in ini input out ini main ini plus ini plus ini main main nya tadi kesini ke soket ini dan plus nya kesini warna merah ini hitam ya oke yang plus step up ini dapat dari main baterai ini yang ada dua ya yang di paralel kesini nah yang input nya ini dapat dari sini teman teman ya kita ambilkan dari plus baterai ini ya seperti ini ya ini tampak suite ini tampak suite skema nya biar tidak ribet atau tidak pusing pusing teman teman ini tampak suite teman teman ya jadi step up ini ada suite nya nanti disini nah disini ya suite on off seperti ini ya seperti ini ya ini yang kabel warna kuning kita jumper disini nah disini ya cukup sederhana teman teman segini aja sudah bisa sudah bisa menyala ini sebenarnya ya cukup sebegini aja ini full ampere nya digital ya yang merah ini terpisah baterai untuk menghidupkan full ampere ya nah seperti ini ya sudah jadi teman teman oke untuk yang mau ditanyakan bisa lewat inbox atau di kolom komentar video ini ya nanti saya bales dan ini skema nya teman teman ya bisa di screenshot yang ini baterai tunggal ya yang satu itu ya seperti ini ya nah ini karena VCC nya ini terpisah nggak boleh digabung ya oke cukup sekian untuk skema full ampere nya atau MBR nya ya saya akan membuat skema door CRD dulu terima kasih terima kasih